Israel berulang kali membuat alasan untuk menunda terjadinya gencatan senjata di Gaza. Terbaru, Israel menyebut perwundingan gencatan senjata ditunda hingga Iran melakukan pembalasan. Seperti diketahui, Iran bersumpah akan membalas serangan Israel yang menewaskan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Dikutip dari Tribun News, terdapat dua hal yang melatar belakangi ditangguhkannya perwundingan gencatan senjata. Dua pejabat Israel mengatakan, negosiasi itu ditangguhkan sampai Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel. Alasan lainnya, kesepakatan itu baru akan dilanjutkan setelah Hamas memilih pengganti Ismail Haniyeh. Munculnya alasan itu menandai bahwa upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata diperkirakan akan jauh lebih sulit. Seiring dengan hal itu, Menteri Pertahanan Israel Yevgalan dan Kepala Angkatan Darat Herzi Halofi menuding Perdana Menteri Israel Penyamin Netanyahu menyabotase kesepakatan gencatan senjata. Hal itu lantaran, Netanyahu menambahkan tuntutan baru dalam proposal Israel dan Amerika Serikat sebelumnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.